Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update sepak bola, membahas mengenai jadwal pertandingan Liga Inggris Pekan ke-33, update klasemen Liga Inggris dan update top score dan top asis Liga Inggris. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, jadwal pertandingan Liga Utama Inggris Pekan ke-33, hari Sabtu, tanggal 13 April tahun 2024. Pertandingan antara Newcastle United, versus Tottenham, kick-off dimulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Sain James Park, live di aplikasi berbayar video, Moji TV dan Champions TV 5. Pertandingan antara Brentford, melawan Sheffield United, kick-off dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Getec Community, live di aplikasi berbayar video. Pertandingan antara Manchester City, melawan Luton Town, kick-off dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Etihad, live di aplikasi berbayar video dan Champions TV 5. Pertandingan antara Nottingham Forest, melawan Wolves, kick-off dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion City Ground, live di aplikasi berbayar video. Pertandingan antara Benley, melawan Brighton, kick-off dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Tufmor, live di aplikasi berbayar video. Pertandingan antara Bon Maut, melawan Manchester United, kick-off dimulai pukul 23 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Vitality, live di SCTV, aplikasi berbayar video dan Champions TV 5. Berikut ini, jadwal pertandingan Liga Utama Inggris, pekan 33, hari Minggu, tanggal 14 April tahun 2024. Pertandingan antara Liverpool, melawan Crystal Palace, kick-off dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Enfield, live di aplikasi berbayar video dan Champions TV 5. Selanjutnya, pertandingan antara West Ham, melawan Fulham, kick-off dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Olimpiade London, live di aplikasi berbayar video. Pertandingan antara Arsenal, melawan Aston Villa, kick-off dimulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Emirat, live di aplikasi berbayar video dan Champions TV 5. Berikut ini, jadwal pertandingan Liga Utama Inggris, pekan 33, hari Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Pertandingan antara Chelsea, melawan Everton, kick-off dimulai pukul 2 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Stamford Bridge, live di aplikasi berbayar video dan Champions TV 5. Berikut, klasemen sementara Liga Inggris, pekan ke-32. Posisi puncak ditempati Arsenal, dengan 71 poin, posisi ke-2, Liverpool, dengan 71 poin, posisi ke-3, Manchester City, dengan 70 poin, posisi ke-4, Tottenham, dengan 60 poin, posisi ke-5, Aston Villa, dengan 60 poin, posisi ke-6, Manchester United, dengan 49 poin, posisi ke-7, West Ham, dengan 48 poin, posisi ke-8, Newcastle, dengan 47 poin, posisi ke-9, Chelsea, dengan 44 poin, dan posisi ke-10, Brighton, dengan 43 poin. Selanjutnya, posisi ke-11, Wolves, dengan 42 poin, posisi ke-12, Bournemouth, dengan 41 poin, posisi ke-13, Fulham, dengan 39 poin, posisi ke-14, Crystal Palace, dengan 30 poin, posisi ke-15, Brentford, dengan 29 poin, posisi ke-16, Everton, dengan 27 poin, posisi ke-17, Nottingham Forest, dengan 25 poin, posisi ke-18, Luton Town, dengan 25 poin, posisi ke-19, Benley, dengan 19 poin, dan posisi ke-20, Sheffield United, dengan 16 poin. Berikut, top score Liga Inggris. Erling Haaland dari Manchester City, menjadi top score sementara, dengan 19 gol, selanjutnya, Oli Watkins dari Aston Villa, dengan 18 gol, kemudian, Mohamed Salah dari Liverpool, dengan 17 gol, serta Dominic Solanke dari Bournemouth, dan Cole Palmer dari Manchester City, dengan 16 gol. Berikut, top asis Liga Inggris. Oli Watkins dari Aston Villa, Kieran Trippier dari Newcastle, dan Pascal Grob dari Brighton, menjadi top asis sementara, dengan 10 asis, selanjutnya, Mohamed Salah dari Liverpool, dan Pedro Neto dari Wolves, dengan 9 asis. Demikian update mengenai jadwal pertandingan Liga Inggris Pekan ke-33, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.